Saya tidak pantas berbicara di sini, tapi ini perintah dari Mahaburu Al-Fakir Semahatul Ustaz Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disiahatkan badan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, الذي صرف الوجود, بصاحب المقام المحموب والحوذ المغروب, واللواء المعقوب وشفاعة الهذنى يوم الشهور مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Insya'umulakan semuanya para alim ulama' terkhusus Mahaburu Al-Fakir, Mahaburu kita semua Semahatul Ustaz Al-Habib Abdul Rahman Ibn Al-Imam Al-Muhaddith Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Gadir bin Figi Mudah-mudahan Bila dipanjangkan umur Melebihi panjangnya umur sohabat Muammar Syariah Di khairan walutfin wa'afiyah Wassurur wa khubur Semua para alim ulama' yang hadir Saya datang ke sini untuk mengambil faedah ilmu dari beliau Dari ujung kaki sampai rumbut yang penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa Tidak pantas berbicara di sini Tapi karena ini perintah daripada beliau Alhamdulillah Kita ditakdirkan oleh Hadratullah Untuk bisa hadir di majlis Yang dipimpin oleh guru kita semua Agar menyambungkan batin kita kepada maulana Muhammad Rasulullah SAW Bagaimana tadi diceritakan oleh Habib Ahmad Bagaimana kecintaan ashabu Rasulullah SAW Ketika seorang Yahudi matanya akan dicongkel Apabila engkau tetap di ajaran Muhammad Aku akan congkel mata kananmu Kata Sayyiduna Khubab Meskipun engkau mencongkel tangan mata kananku Tetap aku akan ada di ajaran suci Hadratullah Rasul Matanya dalam keadaan sehat Uratnya sehat Dicongkel dalam keadaan hidup-hidup Tetap Sayyiduna Khubab Ada di ajaran suci Hadratullah Rasul Darah yang berjujuran Sakit yang tidak bisa dibayangkan Seperti apa Beliau tetap ada di ajaran Hadratullah Rasul Kata majikannya seorang Yahudi Apabila engkau tetap di ajaran Muhammad Aku akan mencongkel mata kirimu Kata Sayyiduna Khubab Meskipun engkau mencongkel mata kiriku Aku tetap akan ada di ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad Dua mata Sayyiduna Khubab Dicongkel oleh majikannya seorang Yahudi Darah berjujuran Beliau datang kepada hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulillah Beliau meminta kepada Nabi Muhammad Wahai Nabi Aku ingin kedua mataku dipasang kembali Apa kata Nabi Muhammad Sampai beberapa kali Akhirnya dipenuhi Engkau sabar tempatmu di surga Sampai dua kali Meminta kepada Nabi Wahai Nabi Aku ingin kedua mataku Bisa melihat kembali Kata Nabi Muhammad Wahai Khubab Wahai Khubab Isbir Wahai Khubab Wahai Khubab Engkau sabar tempatmu di surga Sampai beberapa kali Akhirnya dipenuhi Oleh Sayyidul Wujud Wa agrami kulli mawujud Maulana Muhammad Dua mata Sayyiduna Khubab Dipasang kembali oleh Nabi Muhammad Bisa melihat kembali Teman-teman Sayyiduna Khubab Bertanya kepada Khubab Wahai Khubab Engkau sudah dibilang oleh Nabi Engkau sabar tempatmu di surga Kenapa engkau memaksa Saudara tahu yang diingini oleh Sayyiduna Khubab Beliau bukan ingin melihat dunia dengan keindahannya Bukan ingin melihat apa-apa Tetapi Sayyiduna Khubab Tidak mampu hidup di dunia Kalau tidak memandang wajah Nabi Muhammad Kalau tidak berjenggrama dengan Nabi Muhammad Kalau tidak melihat muka suci Rasulullah Bahkan ketika Sayyiduna wa maulana Muhammad Beliau wafat Sayyiduna Khubab lari ke padang basir Beliau mengangkat kedua tangannya Beliau memohon kepada Allah Ya Allah dahulu Aku ingin kedua mataku dipasang kembali Karena aku ingin melihat kekasihku Nabi Muhammad Aku ingin melihat pujaanku Nabi Muhammad Sekarang kekasihku sudah wafat Pujaanku sudah wafat Aku tidak ingin melihat apapun di dunia ini Selain wajah suci Nabi Aku ingin kedua mataku diputakan kembali Ketika wafatnya Nabi Dua mata Sayyiduna Khubab Buta kembali Tidak ingin melihat apapun di dunia ini Selain wajah suci Maulana Muhammad Rasulullah SAW Mudah-mudahan dengan keberkahan Sama hadul Ustaz Al-Habib Abdul Rahman Kita semua bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih